Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share 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 dan subscribe ya Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Jadi setiap uji kalian lakukan ketiga bahannya. Terima kasih telah menonton! Yang diskusinya dibagiin aja ya. Nomor satu sampai menurut berapa siapa untuk biar cepat ya. Itu ada pertanyaan kan? Cok dibahas bersama-sama. Nah siap-siap ya setelah ini silahkan dipresentasikan dari kelompoknya. Mau siapa duluan? Andrew duluan. Oh Andrew duluan. Oke setelah Andrew, Andrew menunjuk siapa Andrew? Andrew. 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 Iya Andrew atau dua? Iya apa apa ya? Iya. Lalu terakhir kelompoknya? Berarti. Sekian terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Tidak? Tidak? Tapi saya sangat maap apresiasi ya. Hasil penyelidikan kalian. Apa yang sudah kalian lakukan dan diskusi kalian ya. walaupun tadi sebenernya ada beberapa yang jawabannya masih kurang ya tapi mending kalian sudah lelah guys apakah kita simpulkan saja barang-barang siapa yang mau menyimpulkan nih? hasil diskusi? wuih R.O.L ya R.O.L ya jadi tadi sih udah katakan beberapa mengenai kesimpulan hari ini menggunakan sudah tiga dan juga perusahaan test atau perusahaan menggunakan seorang pengajar dan terima wuih itu ya tadi disampaikan oleh R.O.L.O.Y pengujian-pemujian makanan itu bukan hanya satu tes ya tapi bisa beberapa tes tergantung larutannya nah misalnya akan memberikan penguatan materisnya maksudnya adalah karena contoh berbeza dengan tubuh bahkan pengatur misalnya kesimpulan keasangan cairan tubuh proses pembukaan darah membantu proses metabolisme dalam tubuh ini sisa meredaran darah kemarin ada ya iya ini vitamin K dan C A punya pion C A vitamin Falsium ya itu untuk penguatan oke ini contoh-contohnya dan terima kasih ini ada oke oke kalau sudah silakan LKPD nya dikumpulkan diberi nama depannya ya nama-namanya oke oke nanti evaluasinya bisa anda sampaikan di grup saja silakan isi hanya dua soal pilihan ganda dan nanti dijelaskan karena waktunya sudah lewat nih guys oke sama si biasa ada refleksi siapa yang mau iya gue iya gue iya iya selanjutnya Nek iya selanjutnya Nek refleksinya refleksinya yang saya dapatkan dari waktu kali ini dari pelamakan kita dan juga akan bisa mengatur makanan kita yang baik mana dan yang berapa yang betul wih mantap saya ya ada lagi sudah cukup kayaknya sudah terwakili semua ya oleh WDG ya sesuai dengan uji tadi ya testnya ya oke nah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang gizi seimbang terus sekian ada yang mau ditanyakan disampaikan setelah bingung tidak tidak oke kalau gitu silahkan berdoa dulu ya selanjutnya lagi deh teman-teman teman-teman terima kasih telah menyiapkan amin dan ini ini thank you miss anak God bless you miss